Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda masih dibantu Ya Allah, aku akhirnya bisa ngomong sama Wisju nih Oke, ada apa-apa Mis, ini Aku kan, ini masuk Youtube gak? Ya masuk loh, Wisju Melebut Dewi kok Oh iya, oh iya Jadi, aku gak nyebutin nama aku gak nyebutin apa ya, Misya Kan gini ceritanya Aku tuh ek Hongkong dulu 7 tahun Aku pulang ke Hindu Terus satu tahap, ya sekitar 8 bulan di rumah Terus aku sekarang berangkat lagi Nah, Alhamdulillah yang dulu tuh sukses gitu loh Nah sekarang itu, apa Baru mau nginjek 2 bulan 1 bulan, berapa ya? 14 hari Jadi 1 bulan setengah ya Nah, habis itu Aku tuh gak tau waktu-wakunya tuh gak salah apa-apa Sama majikan yang aku rasa gitu Nah, karena gitu tiba-tiba tuh Majikan tuh notice aku Notice aku Bilang sama agency katanya Aku tuh selalu bertanya Padahal kalau di rumah itu Aku tuh gak pernah tanya majikan Kecuali kalau pagi Cosan dadai Lesong si mea Gak gitu keang Terus kalau siang Dia gak di rumah Sampai jam 7 malam Nah, kalau dia pulang Aku panya Dadai Ya udah makan belum Ya mau si ini gitu Aku mau nawarin dia makan Mau masak apa Udah itu aja Tapi ngakunya sama agent Katanya tuh Aku sering nanya dia Sering nanya Kemana-kemana gitu Padahal aku gak rumah saya Kayak gitu gitu Intinya ya Notice aku tuh Tanpa alasan yang jelas Agent juga ngomong gitu Nah, pertanyaannya gini nih Selama aku disini Dia itu cuma Belikan makanan Cuma dua kali Gitu loh Dan aku catat Semua tanggalnya Aku dibelikan Apa aku catat Aku tuh Aku tanya agency Cece gimana ini Kok gak Ngasih makan Karena makanan yang di kulkas itu Kalau aku tanya mau ngambil Gak boleh Kan itu khusus dia Nah, yaudah Aku tanya agency Agency bilang Misal kamu bilang aja sama majikarmu Suruh beri makan Buat kamu hari-hari di rumah Karena dia gak pernah di rumah Yaudah Aku ngomong Terus dia tuh Tambah marah gitu loh Misal Kalau diminta makan Akhirnya Setiap minggu Aku tuh beli sendiri Gitu loh Nah, beli sendiri Pokoknya Kalau satu minggu itu Aku minggu ibur Aku beli Kadang habis 150 Buat satu minggu Aku hidup gitu loh Mis Terus setiap Setiap minggu Aku kayak gitu Nah, pertanyaannya Gini mis Apa Kan ini nanti Tanggal 21 Insya Allah Aku keluar dari sini Karena aku udah Tanya sama dia Bahkan aku bilang Dada Apakah benar Kamu sudah tidak Menginginkan saya Kalau memang benar Boleh gak Kasih saya Kesempatan Saya minta maaf Jika saya ada salah Boleh gak Karena saya Udah terlanjur di Hongkong Dan saya udah Seneng kerja sama kamu Gitu Bahkan setiap malam Saya mijitin dia Mis Tanpa dia minta Saya menawarkan diri Gitu loh Karena saya pikir Dia itu orang tua Nah, dia juga mau Dipijitin Bahkan kalau saya mijit Kadang dari jam 6 Sampai jam 8 Kadang jam 6 Sampai jam 9 Malam Itu saya tuh Gak merasa Gak merasa Ah kok mijitin Terus enggak Masih itu dengan senang hati Gitu loh mis Pokoknya Aku ikhlas terus Aku gini Ya wah Kalau memang Masih boleh kerja disini Walaupun gak Dengar kasih makan pun Aku gak apa-apa Yang penting Aku masih dikerjakan Aku ada Boleh parten di luar Gitu loh Tapi kok Sampai sekarang Juga majikan Tetap gak mau Gitu loh Ini jadi Bikin aku sakit hati Gitu loh mis Kira-kira Kalau aku minta Apa Di saat mau keluar Terus aku nunjukin Semua resit Minta uang Makan Gimana menurut Mis Salah gak sih Salah tidak salah Sebenernya Menurut mendapat saya Kamu berhak Menyuarakan isi hatimu Tapi ingat Suara hati itu Tidak semua orang Harus tahu Saat kita Menyuarakan isi hati Kita pada orang lain Resiko yang terberat adalah Dia nulis surat jelek Ke imigrasi Walaupun Majikan Tidak bisa Membacklist Lah ini Lando Yang paling Lepet itu kan Posisimu Paham gak Dengan Komplek yang kamu Dapatkan Itu kamu harus Mikir Banyak yang orang Gerusah-gerusuh Brak-brak-brak Dan pada akhirnya Yang menyesal kita Bener gak Kalau saya pribadi Saya pribadi Di akhir-akhir Mau keluar dari situ Dibawa dalam doa Di dalam doa Itu Saya percaya Semuanya akan berubah Lebih baik lagi Jadi Kalau saya Kan gini Dari awal Kalau ini Maksudnya Kalau ini memang Kan karena udah Di notice Jadi saya gini Karena saya memang Udah datanya pulang Saya gak mau Kesini lagi Maksudnya Maksudnya Udah gak mau kerja Di Hongkong gitu Ya udah di rumah aja Gak mau gitu Oke Jadi kamu memilih perang Dan ingat Saat memilih perang Dengan labor pun Tidak hanya Satu hari Dua hari Satu bulan Dua bulan Itu tidak selesai Apakah kamu Sanggup dengan resiko itu Iya juga sih Kalau saya itu Tidak akan Ngompor-ngompori satu Atau ngompor-ngompori dua Karena kamu harus tahu Resiko tetap ada di kamu Kalau saya setuju Saya setuju sekali Karena biar Ngeajar majikan Dan tahu Bahwa tidak main-main Tidak semua TKW itu bodoh Tapi kamu siap Iya Gini nih Pas saya masuk kesini Pertama kali Dia juga mau wanti-wanti Kamu jangan pernah Kabur dari rumah Karena pembantuan yang Sebelum saya datang Kabur gitu Kan tidak ada Hubungan sama kamu Kita berbicara tentang kamu Iya Jadi Aku mikir Wah ini benar-benar Gimana ya Tapi sekarang Jujur sakit hati sih Jadi Pengen minta Karena saya Resit semua Bahkan tanggal Apapun saya tulis Karena itu ya Seperti yang saya katakan Kamu Menuntut Saya suka Tapi apakah Kamu siap Dengan resikonya Harus ditimbang Lamcing Lamco Karena itu Harus Lamcing Co Loleh orang ngomong Udah geruduk emosi Nuruti emosi Sesaat Iya Kamu hari ini Tidak ingin pulang Suatu saat Pengen pulang Karena kita Tidak tahu Nasib Tidak tahu Saya itu Tingajarin kalian Ojuk Gerusah Gerusu Ojuk ngambil Keputusan Karena panas Saya lebih Percaya Wessusaha Karo doa Menurut pendapat saya Iya Tapi kan Kembali lagi Kamu pengen Menuntut Tuntut aja Maksudnya Maksudnya Bukan menuntut Maksudnya Bukan menuntut Sampai ke KJRI Atau Saya Ngomong sama Majikan Dede Kamu selamat Harus Kamu tetap harus Ngomong Tapi Pada akhirnya Kalau ada resiko Kamu siapkan Gitu loh Maksud saya Kamu pertama Harus ngomong sama Ejenmu Dan majikanmu Saat kamu Dikeluarkan itu Kamu harus ngomong Kamu harus ngomong Tapi Kelanjutannya Seperti apa Semakin lebih baik Atau semakin lebih buruk Ya kamu sendiri Yang nanggung Iya sih Saya itu Saya itu banyak orang Ngasih solusi Tapi akibatnya kan Dek kamu Saat kamu terjadi masalah Kan orang lain Akan lari Tunduk Iya Ya Allah Sumpah Bener Waktu dulu aja Saya banyak Apa Bisa dibilang sukses Padang hutang Semua Saya gak TK Giliran saya Lagi susah Kan kemarin Saya kan gak dikasih Wevy gitu Saya kan mau pinjem temen Kan minggu mau tak kasih Gitu Mau pinjem pulsa aja Ya Allah Ini padahal udah kenal Diblokir lu Ya Allah Itu gak wajar Saat kamu sukses Tidak ada orang yang Tidak ada orang yang Tidak mengakui Semua saudaramu Giliran kamu gagal Curutnya Mayu Iya sih Benar Sakit hati Dan satu lagi Sakit hati Itu bisa mengurangi Rezeki Iya sih Gini Iya saya Bener-bener mencoba Untuk ikhlas Tapi giliran Pas saya ngomong Keduanya Bener-bener Masih mau kerja Terus Dia nolak Dengan alasan Katanya saya Selalu tanya Mau kemana Itu Ya Jadi saya Waduh Sakit hatinya Tambah Mampir tumbuh Tumbuh Gitu loh Oke Karena gini loh Ada satu hal Yang sesuatu Kadang-kadang Kamu tidak Kamu sadari Ini boleh saya cerita Sedikit ya Dulu saya itu Pernah punya pembantu Oke Pembantu saya Juga orang Indonesia Dan suami saya itu Piling tidak suka Bisa bilang Pak kwa Sebenarnya Kamu gak Pak kwan Rumah Meras Aku masaku loh Itu tidak pak kwa Care Peduli Menurut saya Tapi bagi orang Hongkong Kan itu Namanya Ruwet Ngerwet Ngerwetin Kayak anakku Koko Leku Gitu Fana Nadanya bagus Tapi mereka gak suka Sayang Iya Ya Di masalahnya itu Saya tuh gak pernah Tanya itu Tapi Boongnya dia ke agency Katanya saya Tanya itu Gitu loh Padahal saya gak pernah Tanya dia mau pergi Pergi aja Saya intinya buka pintu Bilang Bapak Dadai Gitu aja Udah Tapi Tapi dia mempermasalahkan Itu Saya tidak pernah Tanya Dari pertama Saya datang Saya tau Datang Orang Hongkong Kayak gimana Alhamdulillah Udah lama Saya itu Cuma Ketika sarapan Pagi Memakan Malam Itu Doang Ketemu Cuma Itu Doang Terus Kalau saya Nijit Kalau dia gak Ngomong Sama Sekali Saya juga Gak Pernah Tanya Apapun Ngomong Apapun Saya Diam Dua jam Nijit Tiga jam Nijit Juga Saya Diam Tapi Dia bohong Sama agency Agency Juga gak Percaya Gitu Sebenarnya Agensi Juga Membelamu Iya Agensi Membelamu Bahkan Agensi Nyuruh Saya Bila gini Agensi Saya Gimana Saya Saya Gak Apa-apa Beli Sendiri Tapi Saya Gajian Sampai Agensi Gini Saya Kamu Kenalan Partem Kalau Mau Partem Gak Apa-apa Tapi Hati-hati Yaudah Saya Partem Dapet Mis Akhirnya Duit Partem Itu Buat Buat Apa Buat Makan Saya Kalau Minggu Habis Mau pulang Saya Belanja Dulu Saya Beli Dulu Kayak Gitu Nah Terus Agensi Bilang Kamu Tulis Jangan Buang Resit Nanti Di saat Mau keluar Kamu Kasih Ke Dia Nanti Biar Dia Telepon Aku Nanti Aku Ngomong Sama Dia Gitu Mis Lah Ejenmu Bagus Ya Coba Bicara Aku Minta Pendapatnya Mis Dulu Oh Bukan Karena Saya Tidak Tau Ejenmu Setanggung Jawab Seperti Itu Berarti Dia Harus Membantumu Berbicara Iya Bahkan Dia Manti Manti Ngasih Apa Majikan Ngasih Makan Apa Ditulis Tanggalnya Terus Ditulis Itu Barangnya Berapa Terus Buat Makan Berapa Ngasih Nakan Cuma Dua Kali Tok Gitu Oke Menurut Saya Menurut Saya Pribadi Sangat Bagus Sekali Ya Coba Berarti Kalau Buka Suara Berarti Tidak Apa Mis Ya Menurut Saya Setuju Kalau Ejenmu Membantu Seneng Malan Dok Satu Saya Suka Sama Kemain Ngobrol Akhirnya Sampai Dari Kemarin Satu Minggu Satu Minggu Lebih Tidak Diangkat Angkat Rumahnya besar Tingkat 3 Mandiin Ancing 3 Terus Masak Setiap Hari Western Food Terus Kalau Hari Kamis Bantuin Majikan Ke Kantor Bersihin Toilet Apa Gitu Tapi Aku Capek Banget Aku happy Mis Tidak 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 Terus Dulu Di Singapura Juga 6 Tahun Semuanya Finis Kontrak Aku Dimana Yang Aku Dimarahin Majikan Di Singapura Aku Pernah Ibu Tapi Aku Tetap Kerja Aku Tidak Pernah Ngobrol Diri Tidak Pernah Lapor Apa Karena Aku Niatnya Pengen Kerja Yang penting Aku Dibuang Ini Baru Pertama Kali Aku Dibuang Majikan Sabar Dan Agentmu Tanggungjawab Saya Suka Dengan Seperti Itu Ngajarin Kamu Yang Terbaik Ya Kamu Coba Aja Loh Berbicara Pada Akhirnya Tapi Ingat Risiko Terberat Itu Tetap Ada Di Kamu Jadi Lam Ceng Lam Co Saya Tetap Berpesan Itu Karena Agent pun Tidak Akan Memperdulikan Itu Saat Yang Menanggung Risiko Itu Kamu Bukan Orang Lain Sayang Iya Semuanya Akan Kembali Padamu Iya Sini Berarti Yaudah Nanti Aku Coba Gimana Misalnya Kan Ini Masih Lama Juga Aku Masih Berharap Masih Berubah Pikiran Masih Berharap Kalau Misalkan Walaupun Dia Memang Nggak Mau Ngasih Makan Aku Mikir Sendiri Nggak Apa Aku Terima Pastikan Ada Rezeki Dari Manapun Wokasi Tapi Aku Berharapnya Masih Bisa Bekerja Di Sini Kalau Masuk Lagi Kayak Buang Waktu Kan Nanti Pulang Lagi Berangkat Lagi Ya Semuanya Proses Ya Mungkin Belan lagi Uji Kamu Bener Gak Cuma Aku Berat Kalau Tinggal Keluarga Nah Ini Hebat Banget Kerja Kesini Yang Ini Satu Bulan Udah Bisa Kerasan Hebat Banget Dulu Aku Sampai Satu Tahun Aku Belum Kasan Masih Ingat Rumah Terus Bahkan Nangis Sampai Kurus Tapi Aku Terkerja Tapi Ini Satu Bulan Aku Udah Kerasa Nyaman Bahkan Kayak Lihat Nenek Dia Kalau Jalan Pakai Tongkat Kalau Mau Jatuh Aku Inisi Langsung Mau Nolongin Terus Megang Tangan Dia Kayak Ada Gimana Nanggep Nenek Sendiri Tapi Malah Dia Kok Notes Aku Dengan Alasan Yang Eh Jen Aja Gak Percaya Jadi Kadang-kadang Itu Ujian Kadang-kadang Itu Ujian Biasanya Kamu Baik-baik Saja Ujiannya Seperti Ini Orang Ujiannya Satu-satu Iya Benar Jika Kamu Ujiannya Seperti Ini Mungkin Orang Lain Ujiannya Lebih Berat Lagi Selagi Bersyukur Dan Ikhlas Saya Rasa Kamu Tidak Akan Pernah Kecewa Sukses Selalu Saya Cuman Bisa Bantu Doa Kalaupun Ada Sesuatu Yang Kamu Sendiri Ingin Bertanya Langsung Sama Saya Kalau Ada Sesuatu Yang Pengen Sampaikan Bisa Datang Langsung Ke Rumah Singga Ya Sayang Ya Siap Kalau Memang Keluar Saya Datang Ke Rumah Saya Tunggu Ya Sukses Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Namanya Ujian Beda-beda Mbaknya Ini Diuji Dengan Majikan Padahal Dia Sudah Nurut Sudah Ini Sudah Itu Masih Ada Yang Gak Bener Masih Ada Yang Gak Gak Memuaskan Bagi Majikan Ya Namanya Ikut Orang Kadang-kadang Kita Sudah Mencoba Yang Terbaik Tapi Kitanya Yang Tetap Akan Kalah Dengan Keadaan Karena Karena Itu Banyak Yang Bilang Satu Pasal Satu Itu Majikan Tidak Perlu Takut Dengan Majikan Bukan Takut Siapa Yang Takut Dengan Manusia Lain Siapa Yang Takut Dengan Orang Lain Ini Bukan Masalah Takut Dan Tidaknya Ini Seorang Majikan Sudah Memenuhi Term And Condition Sudah Ikut Peraturan Nah Giliran Dia Cerewet Kan Tidak Tertulis Dalam Juga Tidak Ada Dalam Peraturan Kan Tidak Tertulis Dan Majikan Punya Hak Melahin Kita Kapan Pun Dia Mau Selagi Dia Ikut Peraturan Nah Ini Yang Saya Maksud Adalah Majikan Maha Benar Walaupun Dia Salah Dia Tetap Berhak Menginterminit Kita Kapan Pun Kita Mau Walaupun Kita Tidak Ingin Di Interminit Jadi Jangan Salah Artikan Dengan Kata Kata Saya Bahwa Majikan Itu Ayat Satu Pasal Satu Jadi Ini Pengertian Yang Sering Disalah Gunakan Oleh Salah Satu Temen Kita Atau Salah Tiga Temen Kita Yang Saya Katakan Cinta Di Atas Kontrak Ayat Satu Pasal Satu Adalah Bagaimana Kamu Harus Tahu Bahwa Selagi Masikan Masih Mengikuti Peraturan Yang Ada Maka Majikan Berhak Melakukan Apapun Termasuk Membuang Kita Kapanpun Dia Mau Tengah Malam Siang Suka Suka Dia Jadi Disini Saya Ingin Menengkankan Bahwa Berhati Hatilah Apes Tidak Ada Dalam Kalender Dan Selalu Waspada Hati Hati Ya Kalau Kita Tidak Punya Beban Mental Yang Lainnya Kita Masih Bisa Sanggup Untuk Untuk Bertahan Tapi Kadang-kadang Kita Sebagai Manusia Kita Punya Beban Beban Mental Yang Sebenarnya Kita Ayo Bagaimana Dengan Kalian Saya Butuh Saran Saran Dan Kritiknya Dari Kalian Sangat Kecewa Sekali Saat Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Menyedihkan Sekali Saat Kita Tidak Mampu Menjadi Apa Yang Kita Inginkan Kita Kadang-kadang Mudah Sekali Kecewa Saat Kita Tidak Bisa Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Ini Sering Terjadi Bukan Hanya Pada Anda Pada Saya Juga Karena Saya Adalah Manusia Biasa Yang Kadang-kadang Terpancing Emosi Termancing Oleh Keegoisan Tapi Ingat Saat Kamu Emosi Saat Kamu Marah Saat Kamu Kecewa Saat Kamu Terluka Kontrol Emosimu Karena Tidak Ada Siapapun Yang Bisa Menolong Kamu Kecuali Dirimu Sendiri Saat Kamu Emosi Kamu Bisa Melakukan Apapun Tapi Ingat Di setiap Tindakan Yang Punya Resiko Terberat Adalah Dirimu Jadi Duduk Sesaat Tarik Nafas Pejamkan Mata Minum Air Kalau Jawabannya Memang Kita Harus Ngebreak Kata-kata Itu Harus Lebih Kuat Dari Ngebreak Silahkan Tapi Jika Dalam Pikiramu Saat Kamu Menjamkan Mata Banyak Hal Yang Sedang Kamu Pikirkan Banyak Hal Yang Membuat Kamu Tidak Tenang Menurut Pendapat Saya Tunggu Dulu Tunggu Sebentar Dulu Jangan Mengambil Keputusan Dulu Dan Saya Selalu Berkata Bahwa Dalam Kehidupan Ini Tidak Semuanya Sempurna Setiap Manusia Ujiannya Beda-beda Mungkin Hari Ini Anda Diuji Dengan Pekerjaan Mungkin Anda Saat Ini Diuji Dengan Kesehatan Mungkin Anda Saat Ini Diuji Oleh Harta Atau Saat Ini Anda Diuji Oleh Mertua Orang Tua Diuji Oleh Anak Diuji Oleh Keuangan Harta Adalah Keuangan Juga Kurang Lebih Sama Jadi Setiap Orang Punya Ujiannya Masing Masing Dan Setiap Orang Punya Solusinya Masing Masing Dan Saya Tidak Bisa Menggaransi Kalian Bercerita Dengan Saya Akan Meringankan Semua Beban Kalian Saya Tidak Bisa Garansi Itu Karena Bagaimanapun Saya Adalah Manusia Biasa Yang Kadang Kadang Punya Salah Dan Kepreset Omong Itu Aja Dari Saya Kurang Lebih Saya Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semua Semoga Semoga Mahlu Hidup Bagai Dan Terima Kasih Bye Bye